Sebanyak 46 dus rokok ilegal senilai lebih kurang Rp300 juta dimusnahkan pada Senin pagi 18 November 2024 di Post N.I. Angkatan Laut Tanjung Datuk, Tembilahan. Pengusnahan rokok tanpa cukai tersebut dipimpin Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Boyopi Hamel yang diikuti Penjabat Bupati Indra Gerhelir diwakili Kasatpol PP Sutriadi, Kapolres Inhil AKBP Budi Setiawan, dan unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Komandan Lanal Dumai katakan pemusnahan barang bukti ini sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan pengedaran barang ilegal yang merugikan perekonomian negara dan mengancam kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, pihaknya pun siap melakukan pengawasan optimal demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan. Sebagai mana program dari Bapak Presiden Bapak Prabowo kemudian memerintahkan kepada seluruh unsur terutama kepada kami Angkatan Laut arahan Bapak Kasal untuk fokus terhadap kegiatan-kegiatan ilegal di laut penyelundupan terlebih dengan adanya maraknya penyelundupan rokok ilegal Bapak Kasal menegaskan untuk selalu bisa ditindak di laut sehingga tidak ada kerugian negara di dalamnya. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 46 kotak rokok ilegal dengan rujiannya 34 kotak besar berisi 80 slop dan 12 kotak kecil berisi 40 slop. Nirma Redisa dan Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!